Solusi kapal kandas, jangan panik Salam sehat, salam sukses, Bravo Popeye Di video kali ini kita berikan tutorial cara lepas kapal kandas atau bagaimana caranya kapal ini lepas dari grounding Kapal ini kandas, efek arus kuat dan keterbatasan area berlabuh jangkar Sehingga 3 top arus sulut kapal ini mengalami kandas Sebagai navigator, sebelum berlabuh jangkar tentunya kita mengecek area tempat berlabuh jangkar Baik secara visual maupun secara navionics, guna untuk memastikan posisi tempat berlabuh jangkar ini aman atau tidak Posisi kita berlabuh jangkar saat ini di simpanan Anchor Ace, Pokelang, Malaysia Di sini arus kuat sekali karena di sini ada beberapa simpang pertemuan arus Ada yang dari Westport, Southport, Northport dan dari Sungai Pulau Ketam Dan bisa dilihat dengan kapal saat ini Posisi haluan kapal-kapal lain adalah mengarah haluan saya Sementara haluan saya adalah menghadap mereka Dan ini karena memang kondisi sudah kandas Dan sekarang solusinya adalah kita harus menunggu air pasang Karena kapal saya sudah kandas dan saya juga harus melihat buku pasang surut Dan kebetulan saya di sini adalah di posisi simpanan Anchor Ace atau tempat simpanannya adalah berlabuh di Pokelang, Malaysia Dan di saat surut ini kita harus melihat pasang surut dan juga visual keliling kapal Dan buku pasang surut ini kita lihat di mana top arusnya nanti kita boleh shifting Sekarang kita boleh buka halaman bukunya Sekarang kita lihat tanggal sekarang dan bulan sekarang Sekarang adalah bulan Mei Dan tanggalnya adalah tanggal 15 Dan kemarin pagi saya anchor di tempat ini Jam 6.00 dengan pasang arusnya adalah 4.5 4.5 ini Kemudian Kemudian Saat kandas sekarang kita lihat Surutnya ini Adalah top surutnya 1.1 Dan di sini saya kena 1.1 Ditambah dengan kapal larat sedikit Karena di sini persimpangannya kuat sekali Arus di sini ada banyak persimpangan Persimpangan arus maksudnya adalah pertemuan arus Di mana di sini ada 4 pertemuan arus Dari short port, dari waste port, dari note port Dan juga dari pulau ketam Di sini dia gabung pertemuan arus Dan sangat kuat sekali di sini Ini sungai ketam Ini dari water point utara Dan kemudian ini dari water point selatan Kemudian kita lihat Tanggalnya tanggal 15 bulan Mei Dan top arusnya kita lihat nanti jam berapa Top pasangnya adalah 5.3 Ini top pasangnya 5.3 Dan di saat Tadi pagi kita anchor adalah jam 6.00 dengan pasang 4.5 Artinya Kita boleh bergerak nanti kurang lebih 4.9 4.9 Jam 16.00 Jadi kurang lebih jam 16.00 Nanti kita boleh bergerak Sampai ke 16.00 Atau jam 6 sore Antara inilah nanti Karena kita kemarin Masuk di sini 4.5 Jadi interval ini 4.5 dengan 4.9 Boleh kita nanti Sifting bergerak Bisa dilihat Di buku Daftar pasang surut Arusnya ini Ini Mungkin kalau di tempat lain sama Yang penting ini adalah pasang surut Di sini dilihat Tag table nya Jadi Harus kita bisa praktekan Dan sekarang jangkarnya sudah mulai slake Bisa dilihat Karena Pasang sudah mulai Naik Airnya sudah mulai naik Ini kita masih di tempat yang sama Sekarang ada speed nya 0.1 Karena sudah mulai pasang Sekarang semakin bergerak dia Dengan speed 0.2 0.3 Berarti Tandanya kita sudah bebas Dari kandas ini Kita boleh bergerak Dan akhirnya kita bebas kandas Kita shifting lagi Cari tempat aman Untuk berlabuh Hanya dengan cara menunggu Top pasang arus Oke sahabat semua Semoga video ini bermanfaat Bagi kawan-kawan Polak navigator Semoga sukses Bravo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton